selamat menikmati sudah lama sekali kita tidak react daripada mas Toha iya kan kemarin juga saya sempat ngechat gitu kenapa kok lama banget gak ada kabar gitu kan maksudnya biasanya kan ngechat terus nelfon tapi lama-lama kok gak ada nih mas Toha kemana ini kan nah langsung saja guys saya sudah rindu dan kangen juga dengan suara mas Toha yang kalau review perkampungan ya itu pasti membuat kita tuh senang seperti itu setuju gak? pasti setuju guys teman-teman yang istilahnya nonton videonya mas Toha itu bakalan senang ya ketika mendengarkan pembicaraan ataupun yang disampaikan oleh mas Toha seperti itu nah langsung saja guys kita play videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim di video kali ini aku akan mengajak para sahabatku semuanya untuk keliling perkampungan yang ada di Malaysia melihat padi-padi yang sangat menghijau dan pemandangan yang sangat indah sekali tentunya buat sahabat-sahabatku barangkali tinggal di bandar pastinya juga kangen kan dan rindu dengan suasana kampung yang ada di perkampungan Malaysia suasana di sore hari di perkampungan Malaysia ini memang benar-benar sangat cerah dan pemandangannya sangat indah sekali mungkin buat sahabat-sahabatku semuanya semoga video ini bisa menjadi pengobat rindu untuk sahabat-sahabatku semuanya barangkali sahabat-sahabatku semuanya sekarang tinggal di bandar dan kalian bisa melihat suasana video perkampungan Malaysia tepatnya sekarang aku berada di kampung Airpapan Mersing Masya Allah suasana kampungnya benar-benar sangat bersih dan pemandangan di sekitarnya benar-benar sangat menghijau dan tentunya sahabatku pastinya sangat rindu dengan kampung halaman kalian mungkin saat ini ada yang sedang merantau di perkotaan ada yang sedang tinggal di perbandaran semoga video ini dapat menghibur anda semua dan semoga video ini dapat memberi informasi untuk sahabat-sahabatku semuanya jadi sekarang aku berada di perkampungan Airpapan Mersing nah sekarang aku akan menunjukkan suasana perkampungan Airpapan yang berada di Mersing negeri Johor nah di sebelah sana ada sebuah masjid yang berada di tepi sawah kalau tak salah itu namanya masjid kampung Tenglu ya nah disini juga ada rumah adat Melayu yang masih berdiri kokoh rumah papan atau rumah panggung nah rumah-rumahnya sangat cantik ya rumah orang kampung warga Malaysia begitu sangat indah dan pemandangannya benar-benar sangat natural karena disini kita disuguhkan dengan pohon-pohon kelapa yang sangat menghijau dan pohon-pohon yang sangat-sangat memberi keindahan bang kok pohon-pohon sangat memberi keindahan iyalah karena disini ada pohon-pohon yang tumbuh natural sehingga kalau dipandang mata sejuk dan memberi keindahan dan sekarang aku berada di Teluk Buih ini proses pembangunan ya katanya suatu saat ini akan dijadikan pelancongan tapi belum selesai ya mungkin mau dijadikan penginapan pelancongan lah kalau tak silap berada di Teluk Buih semoga video ini juga menjadi memori kenangan terindah untuk sahabat-sahabatku yang ada di perkampungan Mersing barangkali video saya ini lewat di tahun 4023 guys cantik rumahnya ini guys asli ini baru jadi kayaknya ini setup-setup kayak gini ini enak banget kalau ditempatin asli pastinya bisa menjadi memori kenangan terindah wow bagus banget oh ternyata dulunya di tahun 2023 perkampungan air papan yang ada di Teluk Buih ini tempatnya stop seperti oh my god ini kayak kalau disini tuh kayak apa ya tempat pejabat-pejabat bukan pejabat sih kayak kantor-kantor gitu guys kantor kacamatan kayak gitu ya bagus banget sih perpaduan warnanya juga bentuk bangunannya rekaannya itu bagus banget asli saya suka kayak gini guys itu menurut saya guys ya jadi bangunannya itu simple tapi enak dilihat keren nah sekarang di tahun 4023 barangkali sudah berevolusi menjadi perbandaran yang sangat besar kita juga tidak tahu kan iya betul-betul nah inilah suasananya di Teluk Buih yang berada di Mersing negeri Johor sedang dibangun tempat penginapan pelancongan tapi belum siap ya mungkin siapnya ya setahun depan atau mungkin tahun depannya lagi saya juga kurang tahu nah sekarang aku akan tunjukkan suasana aktivitas warga kampung yang berada di sini nah untuk saat ini para nelayan tidak berlayar ya karena ombaknya juga agak masih besar belum tenang lautnya biasanya kalau musim-mujet perahu-perahu yang sedang tersandar di tepi laut oke aku akan pergi ke arah sana ya ada apa saja suasananya dan bagaimana nah di sini pantainya lautnya benar-benar sangat bersih sekali ya oke disitu ada abang-abangnya yang sedang memperbaiki jaring nelayannya semoga abangnya sehat selalu dan semoga jika abangnya nelayan cari ikan di laut murah rezeki selamat dan tidak ada halangan suatu apapun amin ya robal alamin apa kabarnya sahabat-sahabatku yang ada di teluk bui semoga sehat selalu semoga video ini juga bisa menjadi memori kenangan terindah untuk sahabat-sahabatku yang ada di teluk bui barangkali video saya nanti muncul di tahun 4023 bisa jadi memori kenangan yang terindah oh ternyata videonya pas waktu tahun 2023 seperti ini teluk bui sekarang sudah 4023 jadinya berevolusi perbandaran yang sangat besar kita juga tidak tahu selama masih ada dunia media sosial video berapa ribu tahun pun akan tetap tersimpan sekarang aku akan menuju ke ujung sana ya perlu hati-hati karena disini jetinya sudah terombang-ambing kena ombak ya mungkin pas waktu mosun ombaknya cukup besar sehingga papan-papannya juga ikut hilang ini kalau dicor enak ini suasana yang ada di teluk bui untuk hari ini lautnya cukup tenang tapi anginnya sangat-sangat kuat ya dan disini ada para adik-adik yang sedang berselfie untuk sahabat-sahabatku barangkali kalian ingin bercuti atau ingin cari tempat yang sangat tenang nah tempatnya itu adalah ya disini di Mersing Mersing itu terkenal dengan pulau-pulau yang sangat indah dan Mersing ini sering dijuluki Maldifnya Malaysia karena Mersing menawarkan keindahan pulau-pulau yang memang benar-benar sangat cantik sekali pasirnya sangat bersih sekali di video saya yang sebelumnya saya juga pernah upload suasana di pulau tinggi disitu anda akan disuguhkan pemandangan yang benar-benar sangat menakjubkan makanya untuk sahabat-sahabatku barangkali tinggalnya di bandar ya silahkan datang ke Mersing bercuti ria di pulau-pulau karena di pulau-pulau Mersing ini menawarkan keindahan yang benar-benar sangat memanjakan mata anda semoga video ini menjadi informasi untuk sahabatku semuanya barangkali sahabat-sahabatku belum pernah bercuti ke Mersing jom silahkan mari bercuti ke Mersing karena di Mersing itu menawarkan keindahan yang benar-benar sangat memanjakan mata anda kalau anda mau bersantai ria dan mau menenangkan pikiran anda jom bercuti hidup ini hanya satu kali jangan lupa bercuti bergembira di pulau-pulau Mersing oke sekarang kita lanjut ke suasana tepi laut teluk buih yang berada di Mersing ternyata suasana tepi lautnya memang benar-benar sangat indah wow cantik banget guys jadi saya ingat itu waktu kecil karena saya di pesisir juga ya guys tinggalnya waktu dulu itu hampir seperti ini jadi banyak pohon-pohon yang besar gitu kalau kita bermain di pinggir pantai seperti itu tapi sekarang udah apa namanya tinggal batu guys pasirnya dijual dan bersih sekali pemandangan di sekitarnya memang benar-benar sangat menggugah selera tapi gini guys kalau kita lihat ya di pantai-pantai yang ada di Malaysia yang selama ini aku react ada beberapa yang ada sampahnya ada nah disini tuh di Mersing ini bersih banget gak ada sampah-sampah plastik gitu guys ya wow keren sih ini 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 patut ditiru kalau di Indonesia itu banyak pantai-pantai yang buang sampah sembarangan gak ngerti juga mungkin dari tempat lain gitu tapi mendaratnya di situ gitu atau gak tau juga ya guys ya tapi kalau pantai-pantai yang ada di kampung saya itu juga banyak banget sampahnya itu pengalaman saya ya guys ya kalau teman-teman istilahnya melihat pantai-pantai yang bagus di tempatnya teman-teman yang gak ada sampahnya oke tapi kalau selama saya istilahnya berkeliaran di pantai itu pasti ada sampah plastiknya kasihan kasihan banget istilahnya penghuni daripada laut itu sendiri menghilangkan stres kalau anda ingin liburan dan ingin ketenangan silahkan datang disini karena disini juga ada penginapannya nah disana juga ada para warga yang sedang makan-makan menikmati makanan sore hari disitu juga ada tenda-tenda yang berdiri mungkin disini juga dibuat camping ya atau dibuat liburan sekeluarga wow pantenya sangat bersih tidak ada sampah dan di ujung sana ada para sahabat-sahabat yang sedang makan bersama menikmati suasana di sore hari di tepi laut teluk buih yang berada di Mersing Negeri Jopo makan bareng di pantai inilah suasananya semoga video ini dapat memberi informasi untuk sahabat-sahabat semuanya barangkali belum pernah berkunjung kesini untuk sahabat-sahabatku yang mungkin tinggalnya di bandar mungkin sahabat-sahabatku juga bisa datang kesini berlibur bercuti bersama sekeluarga dan menikmati suasana yang ada disini nah sekarang aku mau pergi ke area persawahannya dan disini saya melalui sebuah masjid yang berada di tepi sawah sekarang aku memasuki perkampungan air papan karena saya hari ini mau patah balik mau pulang dan aku akan tunjukkan suasananya seperti apa sangat indah sekali kan suasana perkampungan yang ada di air papan Mersing Negeri Johor disini padi-padinya sudah mulai tumbuh dan sudah mulai berbuah suasana pemandangannya masya Allah benar-benar sangat cantik sekali dimanjakan dengan hijaunya tanaman padi insya Allah nanti saya juga mau melihat proses saya agak kaget yang tadi aspal gitu kan ada jalannya ini belum ada aspalnya saya kaget aja karena biasanya di Malaysia untuk fasilitas infrastruktur jalan itu memang bagus tapi disini sudah lumayan tapi tidak ada aspalnya saya semoga bisa di aspal nanti memanen padi di Malaysia ternyata di tengah sawah ini juga ada sebuah penginapan masya Allah ini pasti sangat enak sekali kalau bermalam disini sambil menikmati keindahan area sawah di sekitarnya sambil minum kopi enak banget rasa di surga pastinya itu kawan saya hari ini aku jumpa dengan kawan lama dia 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 tahu guys tohah busy busy dengan kawan kawan lama akhirnya jumpa di tepi jalan sedang bekerja abangnya bagaimana abang abangnya sehat keadaan kurang sehat susah nak berjalan semak ya tapi tak apalah janji kerja hari-hari janji rock janji rock aku tadi kalau abang tak panggil-panggil tak perasan loh tak perasan aku terkenal banget asli istilahnya suatu kebanggaan bagi orang Indonesia juga terutama mas toha gitu guys ya apabila kita tuh lalu di pinggir jalan terus ada terus ada yang kenal kita dan kayak wow oh iya pasti seneng banget guys ada saudara ada macam apa ya kita punya teman baru ataupun teman lama yang ketemu lagi gitu pasti seneng banget kasih Allah aku nampakkan aku mau apa akak tadi kan rumahnya dekat dengan saya kan cuma kalau aku mencuti saya ajak kamu ajak tron-tron dekat sana kalau di kampung gitu tak sengaja jumpa kawan lama ini mau balik oke oke jumpa lagi oke jadi aku jumpa sama kawan-kawan lama ya aku yang juga orang sini dia sedang memotong mesin rumput aku memotong masih di rumput memotong rumput sawahnya menghijau padinya sangat subur-subur ya aku tunjukkan loh Masya Allah kalau macam ini suasananya sangat damai bang minum kopi disini sedap bang minum kopi sambil menikmati suasana macam ini inilah surga sebenarnya bang ya oh dekat semak oh betul dekat semak-semak semak-semak itu best nah ini abangnya sedang mau memotong rumput-rumput jadi di Malaysia itu tepi-tepi jalan ini ada tukang potong rumputnya sendiri ya nah inilah suasananya sangat damai dan sangat indah sekali Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabilalamin Masya Allah hari ini aku benar-benar sangat bahagia sekali karena aku berjumpa dengan kawan lama yang lama tak pernah berjumpa akhirnya aku bertemu di area persawahan kampung air papan dan beliau sedang bekerja memotong rumput sebenarnya aku sudah berkawan lama karena kita ada kesibukan masing-masing jadi jarang berjumpa nah kalian bisa melihat sendiri hubungan antara orang Indonesia dan Malaysia itu seperti saudara kandung sendiri sangat ramah sangat respek makanya kadang-kadang kalau saya melihat konten yang istilahnya membuat konten yang tentang berita huak antara Indonesia dan Malaysia saya kurang setuju karena di Malaysia saya seperti tinggal di rumah kedua ya karena warganya disini juga seperti istilahnya seperti jiran kampung saya sendiri disini tuh semuanya saudara jadi kalau saya pergi ke kampung-kampung saya selalu disuruh singgah-singgah jom singgah ke rumah saya jom makan mari kita kumpul disini seperti itu kira-kira jadi seperti ada kehangatan keharmonisan antara hubungan saya dengan warga kampung yang ada di Malaysia ini bukan saya semata-mata mencari perhatian terhadap warga Malaysia bukan tapi faktanya memang seperti itu yang dialami tidak ada yang saya tutup-tutupin atau saya mencari simpati untuk mendapatkan follower tidak ini memang faktanya kenyataan warga yang ada di perkampungan Malaysia disini rata-rata orangnya sangat peramah dan rata-rata orangnya itu benar-benar itu ya suka menjalin tali persaudaraan suka menjalin tali silaturahmi nah beginilah suasana perkampungan yang ada di Mersing Johor dan inilah suasananya sangat cantik dan sangat-sangat menarik makanya buat para sahabat-sahabatku barangkali kalian sedang bercuti silahkan datang kesini karena disini sawah-sawahnya sudah mulai menghijau karena tanaman padinya juga sudah mulai berbuah dan sebentar lagi sawah-sawah ini akan dipanen padinya wah ternyata disini ada rumah yang berada di tengah sawah ya masya Allah benar-benar sangat beruntung ya punya rumah di area pertengahan sawah nah ini ada anak-anak yang sedang memancing dan beginilah suasana perkampungan yang ada di air papan Mersing Johor semoga video ini dapat memberi hiburan dan informasi buat sahabatku semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke guys itulah tadi guys insya Allah enak banget senang banget apabila ketemu dengan kawan lama tapi kawannya itu orang Malaysia loh guys orang Malaysia dan sambutannya itu hangat banget asli Allah akbar bener kata mas Toha bahwasannya disana itu mas Toha ya fakta yang dialami ataupun apa yang dialami oleh mas Toha itu membuat dia itu betah ataupun senang menganggap Malaysia itu rumah kedua gitu kan jadi menyenangkan aja gitu kan kalau kita lihat perkembangan daripada mas Toha ya kan banyak juga yang support mas Toha gitu jadi dia mempunyai macam support yang kuat daripada orang-orang sana juga guys ya berbeda halnya ya banyak dari Indonesia yang support juga tapi berbeda halnya ada yang netizen-netizen yang kayak gitu juga tidak men-support gitu padahal baik yang dilakukan memang ada orang yang tidak suka kebaikan kayaknya ya kata Ustaz Auni kalau dengar kebaikan itu gatal pending padahal takkan lah macam itu oke itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton video ini sampai selesai dan saya sudah mendapatkan apa ya refreshing gratis daripada mas Toha ya kan refreshing ataupun wisata gratis untuk perkampungan dan pantainya juga enak banget asli dan istilahnya perkampungannya ataupun sawah-sawahnya itu enak banget kalau kita lihat kayak cantik enak banget enak banget gimana sih enak banget makanan maksudnya enak dipandang oke itu saja video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like share komen dan subscribe bye assalamualaikum sub indo by broth3rmax